Kita ke informasi lain, sodara gangguan server PT POS Indonesia membuat penyaluran BLT minyak goreng di Blitar, Jawa Timur terhambat dan warga terpaksa antre berjam-jam. Sementara itu di Kendari, Sulawesi Tenggara, pihak kantor POS mengimba warga tidak tergesa-gesa dan berkerumun karena waktu pengambilan BLT yang cukup panjang. Antrean panjang terjadi di penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng di Kejamatan Serengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Warga antre berjam-jam demi memperoleh bantuan sebesar 300 ribu rupiah. Waktu antre menjadi panjang setelah server PT POS terganggu dan menghambat efektivitas pengambilan BLT. Untuk menghindari terjadinya penumpukan yang berlebih, pihak kejamatan akhirnya membagi penyaluran BLT di dua tempat. Dalam penyaluran BLT minyak goreng ini ada sekitar 3 ribu warga yang terdaftar sebagai penerima manfaat. Penyaluran BLT minyak goreng di Kabupaten Blitar mulai dilaksanakan pada 14 April kemarin dan ditargetkan selesai dalam 4 hari. Kendalanya, ya ini servernya ini mas, yang dari pusat yang kendalanya. Akhirnya agak lambat ini mas? Agak lambat, ya. Biasanya satu orang yang satu menit ini, Pak, lima menit belum kelar karena ya ganggu server itu. Dari pusatnya itu ya Pak? Bantuan BST, Bantuan Sosial Pangan, untuk berupanya uang tunai sama minyak goreng, 300-an itu, untuk bulan Mei 200, untuk minyak goreng 300, sebenarnya 500. Pembagian Bantuan Langsung Tunai atau BLT minyak goreng membuat kantor pos kota kendari Sulawesi Tenggara dipadati warga. Untuk mencegah kerumunan, pihak kantor pos sebelumnya telah membagi jadwal pengambilan BLT ke dalam dua sesi, yakni pagi dan sore hari. Meski demikian, warga yang dijadwalkan sore hari tetap datang sejak pagi. Personel kepolisian yang berjaga secara berkala mengingatkan warga untuk mematuhi protokol kesehatan. Kantor pos kendari memastikan BLT minyak goreng dan bantuan panganan tunai akan terus disalurkan hingga menjelang lebaran. Untuk itu, warga diminta untuk tidak tergesa-gesa dan berperumun, karena waktu pengambilan BLT cukup panjang. Jadwal sudah akan di-share melalui Bina Sosial Kota Kendari, kemudian nanti akan di-teruskan ke permulaan. Sehingga nanti warga atau KPM di setiap pelurahan akan datang ke kantor pos sejadwal. Kedual ini sendiri kami buat bukan hanya per hari, tapi per jam. Untuk menghindari penumpukan, adukannya dengan COVID-19, dengan protokol kesehatan COVID-19 yang masih harus kita jaga. Penerima bantuan langsung tunai minyak goreng di Kota Kendari berjumlah 15.909 orang. Perniputan, Pampas TV.